Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1791 Cahaya Peradaban Manusia Jadi, hal tentang peradaban mereka selalu ingin menguasai kembali peradaban bumi, aku sudah mengetahuinya sejak pertama kali bertemu Atlantis. Thomas Kinn berkata, Tidak ada yang benar atau salah antar peradaban. Mereka memiliki ketekunan mereka sendiri, dan kita juga memiliki perlindungan kita. Peradaban mereka seharusnya sudah tidak ada iagi di dunia, sedangkan peradaban kita sedang dalam masa jaya, tidak ada perbedaan keadilan dan kejahatan, hanya pertumbuhan dan kemunduran. Mereka untuk keimanan mereka sendiri, dan kita untuk kelangsungan peradaban manusia. Kata-kata Roland Chang benar-benar mengejutkan Thomas Kinn. Apa yang dikatakan memang benar, kemunculan Atlantis menandakan bahwa peradaban Maya dan peradaban Tiga Bintang tidak akan diam untuk diregut dan menunggu ajal. Jadi mereka butuh lebih banyak waktu untuk membuktikan diri. Pada saat inilah ledaknya perang konflik antar peradaban. Dan ayahnya sedang membebani perang peradaban seperti ini, ini adalah misi untuk melindungi negara Huasia dan bahkan seluruh umat manusia, sehingga membuatnya begitu tak berdaya. Saat ini, Thomas Kinn tampak sedikit bersimpati pada ayahnya, tetapi dia lebih banyak rasa mengaguminya. Semua hal yang telah dia lakukan ini hanyalah untuk mereka, untuk tanah airnya, ayahnya adalah manusia yang sesungguhnya. Sedangkan masalah tentang mengapa Roland Chang akan memilih dirinya sendiri, itu seharusnya karena kekuatannya cukup tangguh, dan juga untuk kelanjutan misinya, karena dia adalah putranya Bayer Kinn. Mereka ingin membunuh rakyat kita, mereka ingin menduduki bumi, tetapi ini sama sekali tidak mungkin terjadi, kita adalah penguasa yang sebenarnya. Zaman selalu berubah, peradaban mereka dan zaman mereka telah berlalu, namun mereka masih hidup dalam ingatan mereka, ini adalah semacam ancaman bersifat diam bagi kita. Peradaban mereka juga merupakan integrasi dan metamorfosis dari waktu berabad-abad bahkan berbagai kesempatan, kita juga tidak boleh meremehkan mereka. Teknologi dan ketangguhan mereka juga tidak bisa kita sangkal. Tetapi keberlangsungan peradaban hanya bisa satu, ada hanya bisa menjadi satu. Roland Chang berkata dengan ekspresi serius, Jika kita gagal, maka yang akan runtuh adalah kerabat kita, tanah air kita dan peradaban kita akan dihancurkan, zaman kita akan berakhir, bahkan kematian pun hanyalah perubahan terbaik. Kita bahkan mungkin akan diperbudak selamanya dan menjadi korban peradaban lain. Inilah takdir, takdir yang harus kita perjuangkan. Wajah Roland Chang penuh dengan ekspresi mendalam. Selain itu, pertempuran kita sudah memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Sejak Atlantis muncul di periode peradaban pasca era hingga saat ini, kita selalu berada di situasi saling melawan, tapi peradaban umat manusia kita masih merupakan maharaja mutlak pada zaman ini. Demi keturunan kita, demi kelangsungan peradaban kita, ini akan menjadi sebuah pembantaian, dan nenek moyang kita yang sudah mati juga tak terhitung banyaknya. Kata-kata Roland Chang ini tidak diragukan lagi adalah sedang melakukan perjuangan ideologis yang sulit untuk dirinya sendiri. Tujuan satu-satunya adalah membiarkan Thomas Kinn bergabung dengan mereka dan membiarkan Thomas Kinn menjadi titik persimpangan untuk mengendalikan peradaban sejarah ini dengan peradaban manusia, dan menjadi panduan dari era ini. Jika ada yang hidup, maka pasti juga ada yang mati, dan peradaban manusia sudah lama tidak bisa menghindari hasil akhir seperti ini. Dari empat peradaban besar, satu-satunya yang bisa tetap tinggal adalah peradaban yang benar-benar bisa mengubah arah sejarah. Poin ini, tidak diragukan lagi. Thomas Kinn juga tahu dengan jelas bahwa karena dia adalah orang pada zaman ini, jadi dia tidak dapat membebaskan diri dari masalah ini, kemakmuran dan kemunduran dari peradaban manusia, dia harus bertanggung jawab padanya. Orang yang kuat secara alami memiliki kemuliaan sebagai orang yang kuat, dan dia tidak berani mengecewakan upaya ayahnya. Pada titik ini, kamu seharusnya tahu bahwa di mana tempat yang ada orang, disitulah ada dunia persilatan, dan di mana ada dunia persilatan, disitulah ada pembunuhan. Roland Chang berkata dengan suara berat. Dan cara terbaik untuk mengurangi pembunuhan adalah dengan mempersatukan peradaban secara keseluruhan. Sehingga di era ini barulah akan ada cahaya yang menjadi milik peradaban manusia kita. Bab 1792 Lubang Runtuhan di Tiga Bintang Thomas Kinn menganggu, dalam hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di bawah peradaban manusia yang tampaknya damai, sebenarnya sudah penuh dengan krisis yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak dapat mundur, karena saat ini, dia sudah terlibat dalam masalah dan sama sekali tidak ada pilihan Iain lagi. Perasaan cinta akan menjadi belenggu baginya, karena dengan adanya terlalu banyak perasaan, maka akan membuatnya menjadi terikat. Ibu, Cherry, ku harap kalian bisa diperlakukan dengan lembut oleh dunia sedangkan dirinya sendiri, harus maju dengan memikul beban yang berat. Saat ini, dia sudah siap sejak lama. Jika dia tidak bisa memilih, maka dia akan membiarkan orang yang dicintai memiliki kesempatan untuk memilih. Apa yang dikatakan Roland Chang jelas untuk membiarkannya terlibat dalam masalah ini dengan tenang dan membiarkannya tanpa penyesalan dalam hidupnya karena memasuki negara huasia. Jadi, ayahku sudah pergi demi tujuan besar yang kamu katakan. Thomas Kinn berkata dengan suara yang dalam. Jadi, aku menghormati pilihanmu, kata Roland Chang. Apakah aku masih memiliki pilihan? Thomas K. tersenyum pahit, masalah sudah jalan sampai saat seperti ini, dan Roland Chang telah menceritakan semuanya kepadanya, bahkan jika dia tidak bisa menjadi salah satu anggota yang bergabung untuk mencapai tujuan besarnya, dia juga tidak mungkin untuk menjauh dari masalah ini lagi. Maaf, mungkin ini tanggung jawab dari orang yang kuat. Roland Chang tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu sebenarnya masa lalu dan masa depan seperti apa yang dimiliki begitu banyak peradaban. Aku hanya ingin melindungi keluarga ku. Aku hanya ingin mereka menjalani kehidupan yang baik, itu saja. Jika sudah menjadi masa lalu, maka mereka seharusnya pergi sepenuhnya. Jika mereka memilih untuk menghilang secara diam-diam, maka tidak akan terjadi peperangan, tetapi begitu memilih untuk perang, maka pasti akan terjadi lebih banyak pengorbanan. Thomas Kinn berkata dengan yakin, Kamu tahu dengan jelas bahwa apa yang harus kita lakukan. Inilah misimu, dan hal yang telah dijaga ayahmu selama 20 tahun tanpa henti, juga hal semacam ini. Kata Roland Chang. Lejadi, sebenarnya kemana ayahku pergi? Thomas Kinn bertanya lagi. Peradaban tiga bintang. Beberapa waktu yang lalu, telah terjadi keruntuhan besar-besaran di situs reruntuhan tiga bintang, dan ada peninggalan budaya tiga bintang yang tak terhitung jumlahnya hilang. Bahkan patung perunggu terbesar pun menghilang juga, dan itu benar-benar sangat aneh. L kata-kata Roland Chang sekali lagi mengejutkan Thomas Kinn. Situs reruntuhan peradaban tiga bintang ternyata telah mengalami perubahan yang begitu besar. Kalau seperti itu, jadi apakah peradaban tiga bintang masih terdapat warisan peradaban? Sekarang situs reruntuhan tiga bintang telah ditutup sepenuhnya. Di dalam lubang reruntuhan super besar yang berada di bawahnya telah muncul sebuah istana bawah tanah yang berarea luas, namun di dalam istana bawah tanah itu, malah tidak ditemukan satu benda pun. Inilah bagian yang paling membingungkan. Ditambah banyak peninggalan budaya yang telah hilang sebelumnya, hal ini akhirnya telah membuat negara sangat mementingkannya, dan mulai memikirkan tentang munculnya peradaban tiga bintang. Jadi sebenarnya apa yang telah terjadi? Thomas Kinn bertanya, tampaknya peradaban tiga bintang pasti tidak sesederhana yang dia kira. Masih belum jelas saat ini, tapi ada seseorang yang menemukan tanda-tanda keberadaan manusia di bawah peradaban tiga bintang itu, dan juga ada orang yang melihat seorang raksasa setinggi tiga meter muncul di bawah situs reruntuhan tiga bintang pada malam hari. Dia melihatnya dengan sangat jelas. Aku curiga bahwa telah muncul jejak peninggalan peradaban prasejarah di peradaban tiga bintang, dan kemungkinan besar akan sama dengan Atlantis, yaitu di sana hanyalah salah satu habitat mereka, dan mereka selalu tersembunyi di dalam negara huasya kita. Roland Chang berbicara semakin serius, jika benar dengan apa yang dia katakan, itu berarti mereka selalu hidup bersama dengan masyarakat tiga bintang. Mengetahui dirinya sendiri dan musuh dengan jelas akan memastikan kemenangan, dan jika mereka benar-benar selalu diintip oleh peradaban tiga bintang di kegelapan, maka itu akan menjadi tekanan yang sangat besar bagi mereka. Meskipun Roland Chang tidak mengatakannya dengan jelas, namun tatapannya terlihat sangat dingin. Munculnya sisa jejak peradaban di peradaban tiga bintang akan menjadi semacam pertanda yang sangat berbahaya. Peradaban tiga bintang dan peradaban maya memiliki sedikit kaitan, dan peradaban maya dan peradaban Atlantis juga hampir sama seperti itu, jadi hal ini benar-benar sangat rumit. Aku tidak lega jika orang lain yang pergi, jadi aku barulah mengundang ayahmu, yaitu Bayer Kin untuk pergi. Kata Roland Chang. Karena kamu sudah kembali sekarang, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Peradaban tiga bintang telah menyembunyikan sebuah rahasia yang sangat besar, dan itu kemungkinan besar akan mengubah hubungan konfrontasi kita dengan Atlantis. Karena keberadaan manusia di dunia peradaban tiga bintang hanyalah sebuah tebakan sejak dulu. Jadi Atlantis adalah iawan yang paling kuat, tetapi sekarang segalanya sudah berbeda. Petik 2 selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.